Intro Berbagai jenis tamu orang Indonesia yang sangat luar biasa setelah kita datangkan Nah berikut ini juga tidak kalah banggakannya juga Ya tentunya juga kalau kita banyak sekali teman-teman kita tuh ya kebanyakan ngeluh gitu Ya abis Indonesia sih Ya produk Indonesia Indonesia sih Dulu saya pernah tahun 2008 itu ada Waktu itu 2008 98 waktu itu ada Piala Dunia Nah pas Piala Dunia itu ada teman saya datang Orang Perancis datang Bawain oleh-oleh baju Apa namanya World Cup Dari Perancis? Dari Perancis Tapi pas dibuka Made in Indonesia dibawa kesini HP ditarik lagi karena dia malu Berarti produksi kita sebenarnya dijual disana kita masih lebih bangga Sama kayak adek aku kan aku lihat di Jerman Dia beli sepatu di toko di Jerman pas dibuka Pokoknya mereknya yang contreng itu Pas diliat Made in Indonesia Baiklah kalau gitu sekarang nih ada beberapa Wah dapat gratisan nih Ini adalah produk-produk yang dipakai Pakainya bule banget tapi produk kelihatannya Bener produknya bule banget Dan ini dipakai oleh beberapa band di luar negeri sana ya Mungkin disini listnya adalah ada Silver Stain Ada August Burns Red Kemudian Sky Eats Airplane Every Time I Die Jadi kita mau Ini orang-orang bule yang punya Oh inilah yang membedakan Bahwa ternyata produk ini dibuat oleh anak Indonesia Ingin tau siapa anak indonesianya langsung saja Inilah dia Peter Firmansyah Ini orang Sunda saya tau ini mah Katanya Ini orang Sunda bukan Peter, Peter Masih ada labelnya? Oh gapapa Ini menunjukin kalau ini USA Ini topi baru Biar orang tau kalau ini topi baru Ini bukan Peter, Peter Peter? Peter Namanya Peter tapi orang Bandung Peter Ya seperti kita tau bahwa anak Bandung tuh banyak Yang bikin distro tuh banyak gitu Nah yang membedakan Peter Size Denim itu dengan mereka tuh apa? Jadi sebenarnya kita mau tau nih Awalnya idenya tuh kenapa? Awalnya idenya ya Sesuai dengan pengalaman Dan hobi saya Si PSG berdiri karena memang Dulu saya punya pengalaman bekerja di Public Jeans ya Dengan passion saya di musik Akhirnya ya Tercanangkan dengan PSG ini Dan memang Link-link saya ke anak Band Ada pada saya Pada saat saya bermain Band Akhirnya ya memang Tercetuslah nama PSG Dan kita go international dari awal Itu karena memang Saya punya teman-teman Anak Band di luar negeri Dan memang Pada saat itu Ketika mempromosikan brand ini Langsung ke luar negeri Seperti itu Oh gitu justru keluar Keluar dulu Oh gitu Seperti itu Itu waktu itu dari hubungan dengan Band-band luar jadi sebenarnya Betul sekali Oh sudah punya link itu sebelumnya Punya link itu sekarang Oh dulu nge-band juga ya? Dulu nge-band Nama band-nya apa? Nama band-nya sama Peter juga Yang main Peter doang Peter doang Band apa yang pertama menggunakan Band luar apa yang pertama menggunakan band kamu? Dulu awal PSG kita kerjasama dengan nama band-nya August Bensred sama Sky Eats airplane Ya band-band underground disana Memang pada saat awal-awal mereka Apa namanya Masih kecil juga sama sama kita Begitu berjalan Beriringnya waktu mereka besar Kita pun juga ikut besar dengan mereka Oh jadi ikut terbawa gitu ya? Ikut terbawa Memang genre yang disukai sama Peter sendiri genre itu? Seperti itu Memang saya lahir ke dunia ini Suka dengan musik seperti itu kayaknya Oh jangan-jangan pas lagi di kandungan Memang bawaannya lagunya kayak gitu Lagu apa yang underground Jadi waktu bayu udah denger tuh Pas lahir nggak owe Nah itu di luar negerinya tuh dimana aja Yang ekspansi dari PSD ini? Kita sih awal Ya karena memang dunia musik Banyak di Amerika ya Kita awal pertama mempromosikan PSD Di negara Amerika dan Kanada Oh gitu Ini kalo nggak salah pernah ikutan supporting event Kayak Fans World Tour Kemudian Epi Tour This is Hardcore Fest Ini festival yang ibaratnya Kalau untuk genre itu Ini yang kelas A nya nih Gitu Itu bisa masuk ke dalam lini itu Gimana caranya tuh? Sebenernya sih ya beriringnya waktu Kita banyak apa namanya Bekerja sama dengan band Akhirnya banyak tawaran dari manajemen Akhirnya banyak tawaran dari manajemen Dari artis sama dari event organizer Sobby meets business Ya itu Jauh banget gitu ya Jadi gitu kekuatan Dari mulut ke mulutnya itu Emang yang sangat luar kan Betul Dari anak band Mereka mungkin Lebih memperkenalkannya Dari teman ke teman jatinya Sebenernya ini seperti living the dream Gitu Yang memang dulu saya punya mimpi Ya saya punya fans Ngefans dengan band-band yang memang saya suka Jaman dulu dan akhirnya Kita ketemu Kita ngobrol Seperti teman biasa aja gitu Oh gitu mulai aja Kayak kemarin di fanswap tour ini Kita ketemu dengan artis besar Yang memang mungkin orang-orang di Asia Sangat-sangat digemari gitu kan Ketika kita ketemu disana ya No room for rockstar Misalnya gak ada orang yang disebut rockstar disana Sama aja semua Oh gitu ya Jadi ibaratnya Waktu kecil ngimpi Walaupun jadi anak band Pengen tur berapa kota Ini tur juga Walaupun malah dapet duitnya dari itu Luar biasa ya Katanya ada juga festival yang namanya PSD festival Ya kita kemarin baru buat di Bali ya Tanggal 2 2 2 2 2 1 gitu ya Di Bali kemarin kita baru bikin festival Tahunan Apa namanya PSD festival Kita setiap tahun bikin di Kuta Bali Itu acara annual PSD festival di Bali Jadi memang kita Udah berapa tahun tuh Kita udah 3 kali bikin acara itu 3 kali Nah sebenernya kalau untuk bikin acara itu Target apa yang mau dikejar yaitu Brand image atau penjualan Sebenernya sih Ya tadi bilang konsep kita musik Saya lahir juga dari musik Saya bisa seperti ini karena saya ada di dunia musik Jadi istilahnya ini adalah Apa namanya Kayak pengabdian saya untuk ke musik Saya dan PSD Ingin memberikan Maksudnya Pengabdian yang memang selama ini saya dapatkan Apa Perjuangan yang saya dapatkan Dan istilahnya ya Sebenernya Lebih ke promosi aja Kita dari musik ke musik Kita buat musik untuk anak-anak musik juga Seperti itu aja Dan memang acara yang sering kita bikin ini acara gratis Jadi kita non profit seperti itu Oh gitu Luar biasa Ya Ini ada artikel yang tentunya juga mungkin berkaitan dengan Peter juga silahkan Coba kita lihat artikelnya Produk keren itu pasti laku Tapi produk yang laku itu belum tentu keren Oh gitu Ini maksudnya bagaimana nih? Istilahnya ya Banyak brand laku ya Yang mungkin bisa dibilang mereka making money gitu Cuman kan belum betul di mata orang itu brand itu keren gitu Cuman ya memang Dari awal Saya buat PSD ingin membuat satu brand yang memang Di mata orang itu Di mata anak muda Di mata penggemarnya itu Itu keren Jadi no deny Pada saat brand itu keren Sudah pasti brand itu laku Oh gitu Mengenai harga nih Biasanya kan karena dijual di luar Indonesia juga kan Rate harga yang dipasang di Indonesia sama di luar sama atau enggak? Sama sih tergantung dolarnya aja Sama Tergantung dolarnya lagi naik jadi ya agak mahal dikit Jadi berarti tergantung disesuai sama harga dolar Betul Soalnya kita tahu bahwa ternyata PSD itu Saking populer jadi di luar sana gitu Sampai ada yang bikin replikanya di sini Ya kan? Ada yang bikin palsuannya kan di sini kan? Banyak Kawe-kawe-nya Kawe-kawean PSD-an gitu PSD-an Itu menurut kamu gimana tuh lihat kayak gitu tuh? Banyak banget yang menduplikasi karya kamu Sebenarnya itu kayak Sudah menjadi hukum alam ya Untuk mungkin kalau satu produk yang memang sudah terkenal Satu produk Apa namanya Satu produk udah mulai dikenal orang Pasti ada beberapa oknum yang mengonfaatkan hal itu Mungkin ya saya lebih ke That's free marketing Nah untuk informasi bahwa produk ini Ini juga ternyata masuk ke dalam beberapa Video klip dari band-band ya? Betul Ya ada nih kalau gak salah ini Asking Alexandria Bless the fall Every time I die American me Ini bener nih Wah luar biasa Ini masih ada lagi nih Every Avenue Go Radio Kepanjangan dari produknya semua kan pertama awal celana jeans Pas topi Pas ada aksesoris yang lain Apa mungkin mau bikin mobil jeans gitu? Mungkin Next Kenapa enggak why not? Pokoknya Bukan living the dream lagi Tapi living the jeans Living the jeans Kalau misalnya orang atau dirumah ini mungkin yang menyaksikan acara kita ini memang pengen usaha di bidang seperti ini Kalau ingin saya bilangnya garment ya Seperti ini bisa sampai se posisi kamu kan Berarti ini kan tahap yang dijalanin oleh Peter ini berbeda dengan distro di Indonesia yang dijalanin Cara promosinya, cara campaignnya, menjaga kualitasnya itu beda kan? Tipsnya bagaimana untuk bisa mempunyai kelas yang berbeda seperti ini? Sebenarnya usaha apapun yang satu jangan ikut-ikutan orang Jangan ikut-ikutan tren, jangan maksudnya apa yang ramai kita ikutin Lebih ke follow your passion Lebih ke apa yang menjadi kesukaan kamu kerjakan seperti itu Dan memang yang tadi dibilang PhD adalah kehidupan saya masa lalu Dalam arti kata saya punya pengalaman di bidang fashion Saya punya pengalaman kerja di bidang fashion Dan saya punya kegemaran dan hobi di bidang musik Dan inilah hidup saya Inilah hobi saya Intinya follow your passion Jadi segala sesuatu kalau pakai hati Semuanya bisa kejadian Luar biasa Secara gak langsung ini juga ngasih tau ke semuanya Sekarang ini kalau mencintai atau hobi dengan sesuatu Itu bisa dijadikan sebuah profesi yang sangat luar biasa Kalau sekarang menjalankan pekerjaan yang bukan passionnya Itu akan tidak jadi apa-apa ya kan? Bolehlah follow your passion Tapi jangan lupa juga follow Add to net show underscore net Ya 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 Follow hasti PRW dirata Arya kuntum My own music Untuk selalu berinteraksi sama kita Instagram juga bisa Jadi Seperti yang kita sering lempar hashtag Ke teman-teman followers Kita akan selalu berinteraksi sama followers kita Seperti kayak ngasih tau minuman Ari Kalau kecil tapi akan lebih mendekatkan diri Sama para teman-teman kita yang ada di rumah Iya luar biasa sekali Selalu Mitri terima kasih juga untuk Peter Terima kasih juga untuk Peter Tuhan datang ke studio Peter telah menunjukkan juga sama kita Walaupun kita negara dunia ketiga Tapi kalau kita bangga dan kita menghargai diri kita sendiri Itu akan jadi sangat luar biasa Kalau kita menilai kecil diri kita sendiri Ingat dunia gak akan pernah naikin harga kita Oke sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Tuna Show Okay Sub indo by broth3rmax